Bila ya kita bilang ya, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kaya, kalau bahasa dia gak gelas gitu, tapi akhirnya kebabasan. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang keblitar, ini saya buka, tapi ternyata sampai sana gak dibuka ya, waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, setelah setelah dia, ternyata sampai sana gak dibuka, dan setelahnya berubah lagi ya mbak ya. Jadi, kalau dari yang saya apain, kira-kira udah agak paham ya, kira-kira garis besarnya ya, bener ya. Ada satu bukti, yang intinya ini semua gak gelas. Oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja, inisialnya JA ya. Nah, jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah, yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita, itu hanya kurang lebih 30 detik saja. Nah, dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar, dia akan memutarkan, ya memutarkan rekaman gitu kan. Nah, apakah rekaman tersebut ini, ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut? Ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasannya semua ini sudah diatur sedemikian rupa? Ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya? Nah, ini perlu sebuah klarifikasi, karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini, akhirnya ada dua statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pusulap merah, maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudi juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekan-tekan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan atas namakan mistik. Cuma, tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasannya hal ini sudah melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Dan juga saya sedikit meluruskan, Bang Awai di sini berbicara sebagai seorang gurunya Marcel ini bukan tanpa dasar. Banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini media belum tahu gitu ya. Ini obrolan ya, jadi cengaja ke sini. Oke, jadi ini gimana sih? Bisa buru-buru, nanti berantakan. Obrolan awal, apa jangan-jangan ada di sini. Ini tadi banyak, itu poin-poinnya doang. Jadi, ada yang mau bantu? Gini aja, Bang. Dikasih lihat aja ke kamera, Bang. Oke, jadi di sini, ya Bang, saya nggak mengakui ya, tapi gitu kanan lagi. Ya gimana, Bang? Woy, sambil dijelaskan aja, Bang. Jadi di sini, waktu itu kebenaran dia saat ada bermasalah dengan salah satu YouTuber ya, itu dia menghubungi saya. Terus dia konfirmasi, ternyata dia itu murid dari murid ayah. Ini ya, di sini ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia bakal mengakui bahwa saya adalah gurunya. Jadi selama ini yang beredar, saya akan-akan saya ngaku-ngaku, pantus dan lain-lain, itu saya nggak, nggak sama sekali. Sebenarnya justru, isi obrolan inilah yang bakal bisa ngejelasin gitu. Berarti Bang Woy sendiri sebenarnya lama sama Marcel sendiri ya, Bang. Hubungannya seperti apa sih, Bang? Dia banyak nanya-nanya ya. Mungkin yang kata dia kan, teman sharing ya. Selebihnya kalau saya pribadi, dia banyak nanya-nanya. Pertama, terus kedua, setiap dia harus melakukan pemukian, dia selalu konfirmasi ke saya. Bang, besok ngepunyian nama ini, ini, ini. Jadi secara nggak langsung minta backup, Bang. Nah, dan selama ini, mau diakui atau tidak, selama orang-orang tahunya saya ada di belakang dia, nggak ada bentuk yang seperti sekarang, Bang. Begitu ada pernyataan dia mengakui seperti itu, saya juga membuat pernyataan dong. Saya bukan gurunya. Akhirnya rame, kan, Bang. Karena sebelumnya, saya sendiri perman baik sama semua praktisi. Jadi begitu dia tahu, oh ternyata saya mau, oh ternyata begini ya. Yang lain, teman saya malah. Pak Awai, Pak Awai. Karena awal dia komunikasi 2020. Oke, Pak Awai kan, apa-apa kan, sebagai teman sharing gitu. Oke. Tapi apakah itu, eh, kayak, ma...